Intro Banyak orang yang mengira bahwa untuk sukses kita harus original dan kreatif Namun ternyata fakta yang terjadi menunjukkan sebaliknya guys Hal ini juga berlaku di dunia superhero Dimana ada banyak karakter plagiat yang ternyata melebihi kepopuleran karakter aslinya Nah karena itu inilah 9 karakter populer Marvel yang ternyata merupakan plagiat Kata si anak bandel Wolverine Wolverine merupakan karakter legendaris yang pertama muncul pada tahun 1974 Dan menutup penampilannya di layar lebar dengan sempurna melalui film Logan Meski begitu sangat disayangkan bahwa ternyata karakter Wolverine merupakan plagiat dari Timberwolf milik DC Yang pertama kali muncul pada tahun 1964 guys Timberwolf dan Wolverine sama-sama merupakan korban eksperimen Memiliki refleks super, indera penciuman, kemampuan menyembuhkan diri, cakar, kekuatan super dan sangat temperamental Doktor Strange Dalam dunia sinematik Marvel, Doktor Strange merupakan salah satu karakter sentral kan guys Tapi tahukah kalian kalau ternyata dia merupakan plagiat dari Doktor Fate Keduanya berpendidikan S3 alias Doktor Memiliki kekuatan sihir bisa terbang dan sama-sama dilatih oleh penyihir yang kuat alias Supreme Sorcerer Doktor Fate pertama kali muncul pada tahun 1940 Sementara Doktor Strange nanti muncul 23 tahun kemudian Deadpool Mercenary Sinting yang satu ini bisa dibilang sebagai salah satu karakter yang paling populer pada saat ini bahkan sepanjang masa guys Deadpool memang merupakan karakter unik dengan bacotan khasnya yang mengaburkan batas antara fiksi dan realita Nah sayangnya Deadpool yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1991 Merupakan plagiat dari Flame DC yang bernama Deathstroke yang dibuat pada tahun 1980 Keduanya sama-sama berprofesi sebagai pembunuh bayaran bersenjatakan pistol dan pedang Robert Liefeld yang menciptakan Deadpool memang terkenal dengan sifat plagiatnya Ia bahkan menamai Deadpool sebagai Wade Wilson mengikuti Deathstroke yang bernama Slade Wilson Hawkeye Banyak yang suka dengan Hawkeye karena merupakan karakter yang sangat manusiawi Yang memiliki skill terlatih daripada kekuatan super Hawkeye dan Green Arrow merupakan pemana Jitu yang menggunakan senjata dan peralatan berteknologi canggih Tidak memiliki kekuatan super telah menikah dan mempunyai keluarga guys Hanya saja Green Arrow lebih dulu muncul pada tahun 1941 Sementara Hawkeye nanti muncul pada tahun 1964 Quicksilver Kalau yang satu ini sangat mudah ditebak guys Melihat populernya karakter The Flash, Marvel pun menciptakan speedster versi mereka sendiri yaitu Quicksilver Inti dari kedua karakter ini adalah kecepatan mereka yang saking cepatnya bahkan bisa memanipulasi waktu The Flash muncul pada tahun 1940 Sementara Quicksilver menyusul tahun 1964 Nah, kalau kalian penasaran siapa yang lebih cepat diantara keduanya Langsung saja tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Maka jawabannya akan dikirimkan ke dalam mimpi kalian malam ini, oke? Hulk Hulk smash, tapi begitu juga dengan Solomon Grundy Si Raksasa Hijau pertama kali diperkenalkan Marvel pada tahun 1962 18 tahun setelah kemunculan Grundy guys Keduanya memiliki ukuran fisik dan kekuatan yang sama Saat dikuasai amarat tak ada yang bisa menghentikan mereka Grundy pernah menghajar seisi Justice League Sementara Hulk melakukan hal yang sama terhadap Avengers dan X-Men Vision Sederhananya bisa dibilang kalau Marvel mengambil karakter Red Tornado Dan hanya mengganti namanya menjadi Vision Keduanya adalah Android botak berkulit merah Dengan jubah kerat tinggi yang diciptakan oleh Super Villain Melalui teknologi yang seharusnya digunakan untuk mengacurkan dunia Namun mereka malah bergabung dengan kelompok superhero Red Tornado muncul tahun 1963 Sementara Vision muncul pada tahun 1968 Ant-Man Inti dari karakter Ant-Man adalah bisa mengubah ukuran tubuhnya Kemampuan yang dimiliki oleh karakter DC yang bernama Atom Menariknya karakter Atom sudah ada sejak tahun 1940 Namun tidak memiliki kemampuan mengubah ukuran tubuh guys Nanti pada tahun 1961 karakter ini dirubah total menjadi Atom yang sekarang kita kenal sebagai anggota Justice League Setahun kemudian pada tahun 1962 Marvel memperkenalkan Ant-Man yang memiliki kemampuan sama persis dengan Atom Uniknya istri Atom Bumblebee merupakan pelagiat dari istri Ant-Man yaitu Was Kisah pelagiat Thanos merupakan salah satu sejarah pencurian karakter yang paling menarik guys Karena pada awalnya pencipta Thanos hanya ingin mempelagiat karakter bernama Metron Namun ia dinasihati bahwa kalau mencuri itu jangan tanggung-tanggung dan disuruh mempelagiat karakter yang paling kuat yaitu Darkseid Keduanya merupakan super villain dengan kekuatan yang mampu menghilangkan kehidupan dari alam semesta dan terobsesi dengan kematian Kalau Darkseid punya anti-life equation maka Thanos punya Infinity Gauntlet Terima kasih telah menonton!